Seorang pria di kota Makassar, Sulawesi Selatan, tewas di tangan istrinya sendiri. Korban merenggang nyawa usai ditikam pisau dapur oleh sang istri. Peristiwa itu terjadi di Komplek Perumahan Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Rabu, 30 Oktober 2024, dini hari. Kapolsek Manggala Kompol Samuel Tulongan yang dikonfirmasi tribun, membenarkan adanya kejadian itu. Dalam keterangan tertulisnya, korban diketahui bernama Nurdin Basri, 41, kontraktor yang bekerja di Papua. Sementara sang istri diketahui bernama Agustin, 41, dosen yang mengajar di salah satu kampus di Provinsi Sulawesi Utara. Korban dibawa ke rumah sakit Hermina dan telah dinyatakan meninggal dunia, jika tak Kompol Samuel Tulongan. Sementara pelaku, Agustin, lanjut Samuel kini telah diamankan di Mapolsek Manggala untuk dimintai keterangan. Pelaku dengan korban adalah pasangan suami istri. Pasangan suami istri di mana kedua orang ini memiliki profesi yang berbeda dan di luar pekerjaannya. Ada yang di Papua dan ada yang di Sulawesi Utara. Mereka bertemu di rumah di Makassar ini di wilayah Manggala karena pertemuannya mereka ini bersama keluarganya. Akan bersatu kembali, mungkin rindu apa segala macam. Tetapi awal mula terjadinya pembunuhan ini karena adanya orang ketiga. Ada orang ketiga, artinya suaminya ini dicurigai oleh istrinya selingkuh. Sehingga istrinya ini merasa mungkin dihianati. Sehingga dia mengambil pisau dalam keadaan tidur suaminya. Kemudian dia menghujamkan pisau itu ke daerah tubuhnya. Sebanyak empat kali. Itu kenan untuk terduga pelaku sekarang sudah diamankan? Untuk pelaku setelah sesat, setelah kejadian langsung diamankan di Polsek Manggala. Kalau untuk korbannya sendiri mana? Korbannya diduga kehabisan darah di rumah. Kemudian dibawa ke rumah sakit Hermina. Kemungkinan menghubuskan nama terakhir di rumah karena kehabisan darah. Kemudian korban sekarang sudah dibawa oleh orang tuanya, keluarganya ke Padang Sapah di daerah tubuh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.